Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara membeli penyimpanan cloud di aplikasi V380 Pro ini penyimpanan cloud itu gunanya untuk menyimpan hasil rekaman CCTV kita ke cloud jadi bisa kita putar ulang nantinya pada CCTV yang merek ini yang login dengan akun V380 Pro itu merupakan CCTV yang sangat murah meriah sekali disini bisa teman-teman melakukan penyimpanannya melalui memori handphone pada saat saya memakai penyimpanan memori handphone penyimpanannya semakin hari semakin berkurang terkadang jika kita format 100% yang awalnya 100% jika kita format akan tetapi ketika sampai 50% dia tidak bisa menyimpan lagi nah disini saya akan mencoba untuk ngetes penyimpanan menggunakan cloud selanjutnya teman-teman harus mendaftarkan akun di V380 Pro untuk cara mendaftarnya saya sudah bahas pada video sebelumnya silakan teman-teman cek saja linknya di kolom deskripsi Oke selanjutnya kita akan buka untuk aplikasinya nah disini aplikasinya sudah terbuka jadi eh selanjutnya kita akan klik yang dibawah sekali cloud nah disini kita klik saja it only cost Oke selanjutnya kita pilih yang trial ini teman-teman oke selanjutnya kita klik saja ini nah disini jika teman-teman main centang auto renewal nanti seperti ini nah tidak bisa error jadi kita harus hilangkan centangnya nah kita akan membayar sebesar 3,49 USD untuk metode pembayarannya bisa melalui Paypal dan disini bisa melalui Google Play saran saya teman-teman harus membayarnya melalui Google Play dikarenakan jika kita klik konfirmasi nah untuk pembayarannya saya bisa melalui yang namanya Shopee pay untuk metodenya bisa teman-teman lihat saja atau untuk teman-teman ganti juga bisa tambahkan Shopee tambahkan dana dan OPPO dan sebagainya Oke disini saya akan membayar dengan Shopee pay jumlahnya yaitu Rp53.000 ini untuk 8GB selama satu bulan Oke beli dan catbook nah disini untuk pembayarannya berhasil Oke payment is successful kita klik konfirmasi Oke nah disini untuk satu device satu device untuk satu penyimpanan rupanya teman-teman jadi kita tidak bisa ada satu device ini untuk mengglobalkan semuanya kita klik saja yang living room oke teman-teman disini kita akan cek untuk CCTV nya kita cek yang di cloud jadi di cloud ini kita pilih all recording nah disini secara otomatis yang perekamannya ini dihapus secara otomatis jadi jika rekaman tersebut mencapai 0% jadi nanti akan ditimpa dan dihapus secara otomatis nah ini teman-teman untuk rekamannya nah untuk rekamannya nih ada tanggal 17 sampai tanggal 23 jadi jika ini jika penyimpanan mencapai 0% eh maka penyimpanan yang akan di upload itu akan ditimpa dan tanggal sebelumnya tanggal yang di bagian bawah ini akan terhapus secara otomatis dan digantikan dengan tanggal yang terbaru secara berurutan seperti ini jadi jika masuk tanggal 24 untuk hari besok jadi tanggal 17 ini tidak akan ada tidak akan untuk rekamannya jadi kita hanya membeli sebanyak Rp50.000 untuk jangka waktu ini tinggal 49 hari lagi oke semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa like comment subscribe dan share ke semua media sosial teman-teman agar bisa bermanfaat bagi orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh